Diduga tak berikan uang setoran kepada pereman kampung, usaha laundry pakaian di kota Medan Sumatera Utara dihantui teror, telur, dan oli bekas. Pengusaha rusah dengan aksi peremanisme dan pungutan liar ini. Ini pungli, laundry kami, dilempari, dilempari pakai telur, dan dilempari pakai bensin. Ini mukanya. Pusaha laundry di Jalan Amal Medan Sumatera Utara marah besar saat sejumlah pereman kampung meminta uang kepada penjaga laundry. Karena tidak dipenuhi, pereman ini melempar tokonya menggunakan telur dan oli bekas. Aksi pungli ini bukan yang pertama. Pelaku sudah berulang kali mendatangi tempat laundry ini untuk menarik pungli. Namun selalu ditolak. Pelaku juga kerap meneror pemilik usaha dengan senjata tajam. Tak hanya satu lokasi, sejumlah tempat usaha di kawasan tersebut juga kerap ditarik pungli dengan dali uang pembinaan. Dia kayak bawa pisau gitu dalam bungkusan kertas. Dia gini-gini, dia mau beli ini piang laundry. Dia mau beli yang laundry. Dia bilang, itu bosnya ada di dalam. Kita tunggu aja bosnya itu keluar. Jadi pas saya keluar, gimana? Kalian mau bayar? Kalau kalian nggak mau bayar, nanti apapun yang terjadi di laundry kalian ini, jangan cari kami ya. Nggak dapat ya bang. Uangnya nggak dapat. Jadi dia merasa kesal gitu. Besok pagi, udah temur semua di situ. Pemilik laundry sudah membuat laporan ke pihak kepolisian dan pelaku pungli kini dalam kejaran polisi. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Rituan Nasution, AINIS melaporkan.